Pemirsa hampir dua pekan terakhir harga cabai kian melejit naik dari harga biasanya. Menanggapi hal ini, Disko Perindak Tanja Parat menyebut pasokan cabai saat ini hanya sedikit di tingkat pedagang. Hal ini pun membuat harga sejumlah jenis cabai kian mahal. Meski pasokan sedikit, namun Disko Perindak menjamin stok selalu tersedia di tingkat pedagang. Harga cabai belakangan ini kian naik. Terkait hal ini, pihak Disko Perindak Tanja Parat tidak mampu berbuat banyak. Sebab pihak Disko Perindak hanya mampu mengontrol bagaimana stok kebutuhan pokok selalu tersedia di tingkat pedagang. Kabit Perdagangan dan Pasar Disko Perindak Tanja Parat Marhali mengatakan, jika sejumlah kebutuhan jenis cabai dan pahang merah kian tak menentu, bahkan harga kerap turun naik, bahkan kenaikan hampir 100 persen. Jadi gini, hasil pemantauan kita ke pasar, terutama pada hari ini, dan minggu-minggu yang lalu juga kita sudah mencoba backup ya di pasaran, kira-kira macam. Ternyata ada beberapa kompuliti bahan pokok yang ada kenaikan dari setengah bulannya lalu sampai saat ini. Salah satu cabai ini yang mulai agak merah-rakan naik, yang biasa cuma hanya 30 ribuan. Tahun bulannya lalu, nah saat ini sudah mencapai 60-65 ribuan per kilogramnya. Itu di pasar induk ya, di pasar induk yang di Tangeranjo. Mungkin kalau di pasaran atau di toko-toko lebih mahal dari peti lagi. Nah, antisipasi kita juga nanti insya Allah, dalam dalam waktu dekat, kita akan melaksanakan kegiatan untuk membantu menstabikan harga. Terutama untuk perasaan pasaran kali terlaksanakan. Mungkin memang pasokan sedikit, seperti apa kalau dari secara umum? Secara umum, setelah kita monitor dan ikutnya kita pelajarkan kepada perang-peranggian air di pasar, impas kenaikan ini adalah mungkin pertama pasokan yang berkurang. Kemudian di sisi rem mungkin panen juga ya, atau belum masuk panennya. Untuk apa namanya itu, untuk cabai ini. Tapi untuk kebutuhan, per hari masih terpenuhi, masih mencukupi. Lebih lanjut, Marhali menambahkan, nantinya pihak di Skopperindak akan melakukan operasi pasar murah, terkhusus jenis cabai dan bawang. Namun masih menunggu waktu yang tepat kapan akan dilakukan.